Bro, matanya menyala. Cari, cari, cari. Apa bro? Tuh, tuh, tuh. Itu apa tuh? Bro, matanya menyala. Lihatnya. Bro, kejar, 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 kejar. Tak akan berburuk burung kecil. Nah, tapi sebelumnya, dulu saya itu nanam pohon tin atau buah tin. Biasanya burung suka ada di pohon. Nah, pohon singkong. Kalau burung-burung kecil. Tapi kayaknya belum menampakkan diri. Ini burung. Cuman kalau katanya kalau lagi musim hujan itu suka ada di pohon pepaya. Karena mereka berlindung. Nah, biasanya di bawah-bawah ini nih. Mereka berlindung dari air hujan yang turun biar gak kebasahan bulunya. Bro, gitu apa bro? Oh, bukan ya. Bukan burung. Biasanya kalau di pohon singkong itu di bawah juga ada. Malah dapat ini, bro. Pepaya matang, bro. Pepaya matang, bro. Ini lebih jelas ya, bro. Ini lebih jelas ya, bro. Oke. Cahayanya lebih jelas. Ini pepaya matang, bro. Dulu waktu saya masih SD itu sering banget kayak gini, bro. Nah. Itu. Ah! Bro. Ada penampakan, bro. Nih. Ini toke. Hei, bro. Sapa dong? Toke. Ini toke, bro. Harusnya sih. Ada. Yang tidur burungnya. Cuman tuh ada belalang. Ada belalang. Ada belalang. Capung. Yes. Sepertinya ada burung, bro. Kita intip dari dekat. Burung bukan ya? Eh. Daun kayak gini. Kamu pasti suka lihat, bro. Di tukang-tukang pecel. Di sini banyak, bro. Tinggal metik. Susu kamu lah. Boleh. Dipetik. Gratis. Aduh. Aduh. Nih, burungnya. Itu waktu dari Karawang itu bawahnya saya dua jenis tin. Buah tin. Nah. Dua jenis buah tin. Cuman yang satu kayaknya mati. Nah ini yang bertumbuh bagus. Yang satu warna hijau. Yang ini warna merah. Jenis buahnya. Tangkal buahnya juga. Tangkalnya merah. Itu agak merah-merah. Buahnya juga merah. Nah ini nih. Kalau di istilah bahasa itu. Bunuh diri. Bunuh diri dari pohon kencur. Nah ini jenis pohon kencur itu. Jadi bukan pohon ya. Tanaman ini kayak rumput. Itu bro. Itu apa? Itu apa? Itu apa? Itu apa? Bro, kita pindah ke pohon berikutnya. Kita sisir satu-satu. Itu untuk satu. However. Cuman berunci. Itu pun benar-benar yang berubut. Bro, matanya menyala. Lihatnya. Bro, kejar, 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 kejar. Kejar. Oh, si kucing oranye ternyata, bro. Uh. Kamu yang oranye. Aduh, kaget. Oke, kita lanjutkan kembali, bro. Pencarian burungnya. Ini ada. Oh, si kucing oranye lagi, bro. Kaket, saya. Misalnya kalau mesin hujan kayak gini, burung nggak mau ada di hinggap. Oh, si kucing oranye lagi. Kaket, saya, bro. Ini nggak mau hinggap di pohon-pohon kecil, kayak pohon jeruk itu nggak mungkin, bro. Karena mereka pasti kebasahan kalau kena hujan. Nah. Paling ada buah jeruk yang masih kecil. Ya, kalau mungkin di pohon-pohon kayak gini masih mungkin lah. Masih memungkinkan untuk di hinggapi. Biasanya sih satu, dua, tiga suka ada. Kadang-kadang gitu. Kalau lagi kayak gini. Itu burungnya jenis kolibri biasanya. Yang suka hendak malam di pohon-pohon kecil. Biasanya. Dulu pernah dapet dua, eh, tiga. Kurang lebih dulu saya auk teknik ngambil burung malam-malam kayak gini sekitar 20 tahun yang lalu, bro. Waktu masih kelas 6 SD, kelas 5 SD lah. Atau kelas, pokoknya ada di atas kelas 3 SD lah. Lupa saya. Dia tuh suka banyak nih di pohon-pohon kayak gini tuh. Cuman mungkin sekarang udah pada pindah mungkin ya. Karena udah lama juga saya gak kayak gini, bro. Hah, ini paling ada buah. Ini buah alpukat, bro. Gede banget, bro. Ini lagi. Biasanya ada nih. Buahnya lagi masih banyak, bro. Gede-gede buahnya, bro. Biasanya mereka tuh inggap. Nah, kayak gini nih. Tempat-tempat kayak gini biasanya, bro. Tapi, ya mungkin sekarang lagi pada melu-malu. Jadi gak ada. Aduh, masih kaget tadi sama si kucing oran, bro. Matanya menyala. Pikir apa gitu. Oke, bro. Kurang lebih seperti itu hobi saya waktu masih SD lah. Kurang lebih. Soalnya saya tinggal di kampung itu cuma ketika waktu SD aja sih, bro. Gitu. Jadi, ini ceritanya kita lagi napak. Tilas hobi zaman kecil. dulu saya punya peliharaan burung banyak, bro. Ya, cuman makin gede-makin gede karena kita tinggal di daerah orang lain gitu. Jadi, gak gak keurus. Kayaknya kita kasih, kita jual. Gak ada, bro. Gak dapet. Mungkin lain kali ketika ada kesempatan lagi kita cari lagi, bro. Ya. Kita cari lagi. Ya, tadi paling ada toke aja sih. Cuman kita bukan tujuannya toke lah. Itu bukan tujuannya di toke. Walaupun ada yang butuh, ya bolehlah nanti kesini. Lagi apes mungkin, bro. Oke. Jangan lupa like, subscribe juga ya, bro. Kalau mau kasih masukan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke. Untuk itu, saya akhiri saja. Selamat malam, bro. Jangan lupa bahagia.